Oke halo semua kembali lagi bersama Jatim Toys Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mengetes kualitas dari obstacle avoidance Ataupun fitur antinabrak dari drone SJRC F7S 4K Pro yang terbaru ini Bagaimana kualitas dari sensor antinabraknya Oke jadi nanti akan kita tes di berbagai tempat ya Jadi seperti biasa sebelum mulai video ini jangan lupa subscribe channel kita Dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Jatim Toys Oke kita nyalakan dulu kita start motor Kita naikkan Oke Ya pertama kita akan mencoba menabrakkan ke tembok ya Ke tembok Bagaimana kah ataupun berapakah jarak pada saat dia akan berhenti Oke jadi bisa kalian lihat di layar Di sini ada jaraknya 9 meter ya Kita naikkan lagi kita majukan sorry Baik Pertama saya akan mencoba untuk speed slow dulu Saya Fullkan dulu suaranya Ya Jadi bisa agak-agak dengarkan ya Jadi suaranya ada suara beep-beep seperti itu Jadi keren ya Seperti drone DJI ataupun drone Autel Oke keren Jadi sekarang kita coba speed yang slow dulu Kamera mode ya Oke sekarang saya majukan Ya Saya mundurkan dulu Sekarang saya majukan Oke Ya Terus maju ini sudah saya majukan ya Drone nya berhenti di 7 meter ya Wow keren Oke saya mundurkan coba lagi Oke Sekarang saya majukan Saya majukan terus Ya Oke bisa kalian lihat Oke Berhenti di 5 meter ya Jadi aman Apabila misalkan ada tembok di depan kita Akan lebih aman ya Kemudian yang kedua saya akan coba speed nya Jadi mode normal ya speed nya ya Ini mode normal Oke saya coba majukan Agak lebih kencang Ya Dan drone nya berhenti di jarak sekitar 4 meter ya Bisa kalian lihat 4 meter dia berhenti Ini sudah saya majukan Dia tetap berhenti Oke sekarang saya mundurkan lagi Saya mundurkan lagi Baik selanjutnya saya akan coba speed Sport mode ya Speed hike ya Jadi apakah dengan kecepatan penuh Drone nya akan bisa berhenti Dengan adanya obstacle Oke sekarang saya akan coba maju Dengan speed penuh Oke Jadi bisa kalian lihat Saya pull kan Ya Oke Ya jadi Drone nya akan berhenti di Jarak sekitar 3 meter ya Jadi pastinya aman Baik Kita kembalikan ke mode slow lagi Sekarang selanjutnya akan saya coba Menabrakkan ke jaring-jaring di atas ya Oke Jaring-jaring di atas Apakah dia bisa ngedetect jaring-jaring Ya Apakah jaring-jaring bisa didetect Jadi jaring-jaring yang agak berlubang ya Kita coba Kita coba Apakah dia ngedetect Oke sekarang saya coba maju Jadi ini masih speed slow Oke Apakah dia ngedetect jaring-jaring Ya Jadi bisa kalian lihat Ini sudah saya majukan Sudah saya majukan Jadi drone nya Tetap diam ya Jadi walaupun ada jaring-jaring Jadi tetap diam Oke mantap ya Keren Oke Selanjutnya Coba saya mundurkan lagi Jadi bunyinya Lumayan ya Oke Jadi di jarak Mungkin sekitar 10 meteran Baru bunyinya off ya Selanjutnya Saya akan coba Speed GPS mode Jadi speed medium Oke saya majukan sekarang Apakah drone nya berhenti Ya Jadi drone nya tetap berhenti Jadi keren banget ya Kualitas Kualitas ininya Sensor nya keren Keren banget Oke Jadi drone nya berhenti tetap Oke mantap 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 Selanjutnya sama seperti tadi Coba saya pakai speed high Ya Coba saya speed high Oke Sekarang saya coba maju Dengan speed high Ya Oke Ya Tetap ya Jadi dengan speed high Drone tetap akan berhenti Jadi kualitas Untuk ininya Sensor nya bagus ya Sensor dari SGRC F7S Oke Kita gunakan speed slow lagi Ya Sekarang saya akan mencoba Di pohon Saya akan mencoba di pohon Oke Kita cari pohon Oke itu dia Nah jadi misalkan Seperti ini Apakah drone nya Bisa berhenti juga Oke Sekarang kita coba dengan Speed slow dulu Ya Speed slow Oke kita maju Apakah drone nya Berhenti Ya Bisa kalian lihat ya Ini sudah saya majukan Oke Karena tidak pas Jadi dia bisa maju Tapi pada saat Saya arahkan lagi ke kanannya Saya majukan Oke Jadi aman ya Benar-benar aman Obstacle avoidance nya bagus ya Jadi pada saat Dia miring Oke Jadi dia seperti menghindar sendiri Seperti menghindar sendiri Jadi pada saat dia sudah Sudah melewati Dari obstacle Ataupun pohon nya Drone nya akan tetap maju Oke Saya ulangi lagi ya Ini pada saat Saya maju kan Drone nya akan Ngesamping Dan Wow Keren banget Keren banget Padahal tidak saya arahkan Kanan kirinya ya Keren Oke Mantap Saya ulangi lagi Sekarang dengan Speed medium Dengan speed medium Jadi keren banget ya Obstacle avoidance nya Seandainya Drone HDRC F7 Ulangi F11 Nanti ada ininya Wow keren banget ya Oke ini dengan Speed Medium sekarang ya GPS mode Oke Saya majukan Ya Oke Ya Jadi Kurang pas Jadi dia ke samping Seperti menghindari Ya Saya ulangi lagi Jadi saya majukan Oke Drone nya berhenti ya Berhenti Dan Ya Oke Dan menghindari objek Jadi Jadi menghindari objek sendiri Keren banget Keren banget Tapi pada saat ada tembok Sepertinya tidak bisa menghindar Karena memang lurus ya temboknya Jadi dia tidak bisa miring-miring Kalau pohon seperti ini Sepertinya Dia bisa menghindari ya Oke Sekarang saya coba Yang terakhir Agak ekstrim Kita gunakan Wow Bunyi Kita mundurkan sampai 10 meter saja Jadi terakhir Kita gunakan Speed spot mode ya Spot mode Agak kencang Oke Kita majukan Ya Kita majukan Oke Drone nya berhenti Ya Ini sudah saya fullkan Drone nya berhenti Dan tidak maju lagi Keren banget Jadi pada saat drone nya pas di tengah-tengah Tapi pada saat kita miring-miringkan Kita arahkan miring sedikit Oke Dan drone nya akan maju Oke Mantap ya Mantap banget Keren 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 banget ini Untuk fitur obstacle avoidant nya Oke baik Selanjutnya saya akan mencoba Mencoba Mengarahkan ke arah kabel yang agak lebih besar ya Agak besar Jadi apakah dia bisa ngedetect kabel yang lumayan besar ya Ini kabel listrik yang besar Oke saya gunakan speed slow dulu Cara perlahan Apakah drone nya bisa ngedetect kabel Ya Oke Kurang pas mungkin Oke Jadi Untuk kabel sepertinya tidak ngedetect ya Jadi Kabel Ini walaupun sudah besar Ini sudah saya majukan Oke Bisa agak-agak terlihat Sorry Ya Jadi Drone nya juga Saya majukan Ya Oke Saya coba majukan Ternyata Dia tidak ngedetect kabel Oke Jadi beresiko ya Memang untuk semua obstacle avoidance Termasuk yang Kemarin sudah saya coba DGA ataupun yang Autel Yang harga 20 jutaan Itu tetap tidak bisa ngedetect kabel ya Kabel Begitu juga benang layangan Jadi harap berhati-hati Untuk agan-agan Walaupun sudah memiliki sensor Anti nabrak Jadi apabila ada kabel Itu hindari ya Jadi jangan mentang-mentang Ada obstacle avoidance Ataupun sensor anti nabraknya Ini bisa agak-agak lihat Bisa agak-agak lihat Ya Jadi walaupun Ada sensor anti nabraknya Ya Dia tetap tidak ngedetect kabel Karena mungkin terlalu kecil ya Terlalu kecil Ya Terlalu kecil Sehingga dia tidak bisa ngedetect kabel Oke Jadi sangat berbahaya Ataupun beresiko Menerbangkan drone Yang Walaupun sudah memiliki Obstacle avoidance Ataupun sensor anti nabrak Dengan Di tempat-tempat yang berkabel ya Seperti ini Sangat beresiko ya Jadi walaupun harganya Belasan atau puluhan juta Tetap Sangat beresiko Mending jauhi kabel Kalau pohon Tembok Itu masih bisa ngedetect Baik selanjutnya Kita akan coba Untuk fitur Anti nabraknya Apakah berfungsi Pada saat fitur GPS follow Oke Kita akan Coba Saya akan coba Mundur Apakah dronenya Berfungsi Untuk Obstacle avoidance Oke Tidak berfungsi ya Sepertinya ya Oke Sorry Ya Kesini Kesini Oke Jadi untuk fitur Obstacle avoidance Sepertinya Kurang berfungsi Oke Jadi demikianlah Pengetesan Fitur sensor anti nabrak Dari drone Dron SJRC F7S 4K Pro ini Jadi kesimpulannya Untuk kualitas dari sensor Anti nabraknya Lumayan cukup bagus ya Jadi Ada indikatornya Di aplikasinya Seperti DJI Ataupun Autel ya Jadi ada suaranya juga Kemudian ada menunjukkan Jaraknya Ke arah Obstacle nya Jadi keren Akan tapi Pada saat kita Menggunakan fitur GPS follow Untuk fitur Sensor anti nabraknya Tidak berfungsi ya Jadi harap Berhati-hati Kemudian pada saat kita Terbangkan juga Di daerah yang Banyak kabelnya Kemudian benang layangan Juga harap Berhati-hati Karena semua Drone yang sudah Menggunakan sensor Anti nabrak Termasuk DJI Ataupun Autel Untuk kabel dan benang layangan Belum bisa ngedetek juga ya Jadi jangan Mentang-mentang sudah ada Obstacle avoid drone Ataupun sensor anti nabraknya Sembarangan Terbangnya Di tempat yang ada Kabelnya dan lain sebagainya Jadi Harap berhati-hati juga Baik Jadi demikian video kita kali ini Semoga bermanfaat Nantikan juga video-video kita Selanjutnya Oke demikian Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih